Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujim Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys kali ini kita akan melihat ya sekolah di Malaysia Tapi disini kalau kita bisa melihat ya guys ya Ada sekolah-sekolah di Malaysia itu yang free Daripada kerajaan, daripada awam dan lain sebagainya Suasta mungkin dan lain sebagainya Tapi disini guys kita akan melihat ya Seberapa mahal sekolah di Malaysia ini Dan ini adalah 10 sekolah Malaysia paling mahal Oh my god Sampai berapa ini ya Allah Oke Gak tahu saya juga mengatakan gitu kan Tapi kalau mahal banget ya Ya mungkin itu menjadi kualitas tersendiri di Malaysia gitu kan Nah tak apa berlama-lama Jom kita tengok videonya guys So let's go 10 sekolah Malaysia yang paling mahal Wow Siapa je tak sayang dengan anak Sebagai mak bapak kita mestilah nak beri yang terbaik kepada anak-anak Sebab itulah ada mak bapak tak kisah berhabiskan duit Supaya anak boleh menjadi bijak pandai Sekolah antarabangsa juga menjadi pilihan kepada mak bapak yang kaya raya ni Walaupun boleh je nak hantar anak dekat sekolah awam Tapi apa salahnya nak hantar anak ke sekolah antarabangsa Kalau duit tu bukannya masalah Jadi perkata video kali ni kita senaraikan 10 sekolah yang paling mahal di Malaysia Nombor 10 adalah IGB International School Selain menyediakan pelajar untuk universiti yang baik dan kerjaya yang berjaya Sekolah antarabangsa IGB Ingin mewujudkan pelajar yang akan memberi impak positif kepada dunia Kerana mereka berpegang kepada fasa tangkapan mereka Igniting Minds Impacting Lives Lokasi di Sungai Buloh, Selangor Curriculum International Baccalaureate Julat yuran pengajian tahunan iaitu RM74,700 Sehingga RM95,800 Jumlah julat yuran pengajian dari grade 6 sampai grade 12 adalah RM617,000 Gila Pada 9, sekolah yang bapak mahal dekat Malaysia adalah Alice Smith School Sekolah Alice Smith yang mempunyai 2 kampus dekat Malaysia Ditubuhkan untuk menyediakan pendidikan British yang cemerlang untuk masa depan antarabangsa Yang berjaya kepada pelajarnya Lokasi dekat Seri Kembangan Selangor Curriculum British Julat yuran pengajian tahunan adalah RM85,680 Sehingga RM7,700 Julat yuran pengajian tahunan dari 7 tahun sampai 13 Iaitu RM630,240 Nombor 8 adalah Epsom College Malaysia Mempunyai Luli Yang Maha Mulia Ratu Elizabeth II sebagai penaung sekolah ni Mencabar pelajarnya untuk mengejar kecemerlangan dengan ketabahan dan menyesuaikan diri Dengan situasi yang tertekan Sifat yang membolehkan mereka cemerlang di universiti dan bekerja Lokasi dekat bandar baru N-State, Negeri Sembilan Curriculum British Julat yuran pengajian tahunan iaitu RM87,135 Sehingga RM94,035 Jumlah yuran pengajian tahunan dari 7 tahun sampai 13 Iaitu RM633,525 Nombor 7 adalah The British International School of Kuala Lumpur Sebagai sebahagian daripada organisasi sekolah premium terkemuka dunia North Anglia Education, The British International School of Kuala Lumpur Percaya tiada had kepada apa yang boleh dicapai oleh pelajar Dan pendekatannya menyokong setiap kanak-kanak Untuk berjaya dari segi ekonomi, sosial dan peribadi Lokasi di Petaling Jaya, Selangor Curriculum British Julat yuran pengajian tahunan RM82,310 Sehingga RM69,470 Jumlah yuran pengajian tahunan dari 7 tahun sampai 13 Iaitu RM641,470 Nombor 6 adalah Raffles American School Dengan matlamat untuk memperkasakan pelajar Untuk mencapai potensi akademik dan kehidupan mereka Raffles American School menyokong kejayaan pelajar Melalui kerjasama dengan ibu bapa Tumpuan yang seimbang pada intelektual Dan kepercayaan yang mendalam Bahawa semua pelajar boleh belajar Lokasi di Nusa Jaya, Johor Curriculum Amerika Julat yuran pengajian tahunan RM89,600 Sehingga RM96,800 Jumlah yuran pengajian tahunan dari grade 6 sampai 12 Iaitu RM656,000 Yang kelima adalah Garden International School Garden International School GIS Ialah salah satu sekolah antarabangsa terkemuka di dunia Dengan rekod prestasi akademik yang kukuh Pendidikan holistik berkualiti tinggi Memastikan pelajar meninggalkan sekolah lengkap untuk kehidupan Tidak menghairankan bahawa pelajar GIS Mendapat permintaan di seluruh dunia Dan dicari oleh universiti terbaik dunia Lokasi di Kuala Lumpur Curriculum British Julat yuran pengajian tahunan RM90,063 Sehingga RM98,460 Jumlah yuran pengajian tahunan dari 7 tahun sampai 13 tahun RM666,66 Nombor 4 adalah Shared St. Mary School Terletak di bandar hijau ekologi pertama di Asia Tenggara Iaitu Forest City Sekolah ini menawarkan peluang unit untuk pelajar Malaysia Mempelajari pendidikan Amerika Sama ada sebagai pelajar harian atau asrama Lokasi Forest City, Johor Curriculum Amerika Julat yuran pengajian tahunan RM95,500 Sehingga RM102,500 Jumlah yuran pengajian tahunan dari grade 6 sampai 12 Iaitu RM689,500 Nombor 3 The International School of Kuala Lumpur The International School of Kuala Lumpur Mencabar pelajarnya untuk be all you are Dengan curriculum antarabangsa yang mantap Yang mengabungkan rangka kerja perindikan Amerika Utara Dengan amalan terbaik global Lokasi di Ampang, Selangor Curriculum Amerika International Baccalaureate Julat yuran pengajian tahunan RM16,345 Sehingga RM106,695 Jumlah yuran pengajian tahunan dari grade 6 sampai 12 Iaitu RM715,000 Betul ke RM715,000 RM815,000 Nombor 2 Alam Monchiara International School Dinilai sebagai sekolah 5 bintang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Monchiara International School Ialah sekolah dunia bakaloriat antarabangsa berterusan penuh Yang menawarkan program diploma bakaloriat antarabangsa Kepada pelajar dari prasekolah hingga grade 12 Lokasi di Kuala Lumpur Curriculum Amerika International Baccalaureate Julat yuran pengajian tahunan RM100,186 Sehingga RM110,828 Jumlah yuran pengajian tahunan dari grade 6 sampai 12 Iaitu RM743,870 Nombor 1 Sekolah paling mahal di Malaysia Iaitu Marlboro College Malaysia Marlboro College Malaysia Ialah pengembangan Marlboro College di Wilshire, England Sekolah kebanggaan dengan keluasan peluang yang diberikan kepada pelajarnya Untuk hidup dan berinteraksi secara produktif dengan orang ramai dari seluruh dunia Lokasi di Johor Baharu Johor Curriculum British Julat yuran pengajian tahunan RM11,000 Sehingga RM121,350 Jumlah yuran pengajian tahunan dari 7 tahun sampai tingkatan 6 Iaitu RM800,850 Sudah saya betak Sekolah-sekolah ni mahal disebabkan menyediakan kemudahan terbaik dunia Dan juga guru-guru berpengalaman dari seluruh dunia Jadi kalau tak tahu nak salurkan duit ke mana Hantarlah anak-anak korang ke sekolah ni Kalau masih tak jadi orang Tak tahulah nak cakap Kalau korang suka video ni Jangan lupa subscribe channel ni Jangan lupa juga like, share dan komen Berikan pendapat korang di ruangan bawah Nama saya Ras Peniel Terima kasih kerana menonton Sampai tinggal jumpa lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ha hai Okay guys ya Jangan lupa like, share dan subscribe Kepada Ras Peniel Linknya di deskripsi Dan ini Aduh Gila sih Gila banget sih guys ya Bisa lah Gitu kan Sekolah internasional yang paling mahal Di Malaysia Aduh Memang gila Betul ya kan Aduh Gimana itu guys ya PMX sekolah mana ya Dia boleh 2 PSD Ha kat mana tu PMX UM Oh ya Ada sekolah yang sampai sebulan 9K Kalau anak-anak dia orang tak pandai juga Entahlah Betul kan Kalau anak aku belajar dekat sini Rasa Just 1 semester je Boleh Bo Lepas tu Dah keluar Dah tak Tak mampu Dah tak payah Dah Aduh Tak tahu lagi sih Kenapa Mahal sangat Tapi memang pendidikan berbaloi lah Kalau memang Anak kita masuk ke dalam Sekolah tu Tapi lepas tu Anak kita jadi orang yang berbeza Maksudnya ilmu tu semua ada Okey lah Hantar kat kolek-kolek ni Lagi gila lah Masalah sosial anak-anak aku Ya betul Sosial anak tu Kan di setiap anak itu Kalau satunya anaknya raja Ya kan Satunya anaknya sultan Satunya anaknya menteri Aduh Itu kalau Ikut sosialnya ya Gila-gilaan ya Gisah belanja-belanja Dan lain sebagainya Ya kan Aduh Gimana dong Iya betul sih bang Takut Tak tahu mana halal dan haram Itulah Ajaran Islam memang Tak akan diajak punya Betul Betul Itu yang Yang saya Yang saya tekankan tadi Maksudnya Kita tetap bangga lah Meskipun istilahnya Sekolah di awam Bukan yang paling mahal Tapi Yang paling mahal sebenarnya Adalah pendidikan agama Anak kita Gisah Percuma kita sekolah tinggi-tinggi Tapi ilmu agama anak kita Itu cetek Ilmu agama anak kita Itu tidak ada Maka yang ada apa Dia hanya pintar saja Dia hanya cerdas saja Tapi Peduli kepada kita Ya kan Akhlaknya kepada kita Kepada orang-orang tua Nah itu memang tidak ada Mungkin seperti itu Adapnya ya Gisah Dan apa ya Gisah Bisa dikatakan Kalau kita meninggal Gimana nantinya Kalau mereka istilahnya Tidak Tidak ada ilmu agamanya Gitu kan Dah habis sekolah swasta Dihantar ke universiti luar negara Ke Kayaknya macam itu Yang mana Mak ayah berganji mahal lah Itu yang boleh hantar Anak sekolah mahal Setakat mak ayah gaji cipu Tak mampu Nak hantar anak sekolah mahal Macam ini Kalau boleh Setakat sekolah kerajaan Jelah Itu pun paling mahal RM300 Syurah sekolah Itu bahan sangat lah RM9K RM10,000K Aduh Memang terbaik ya Allahuakbar Memanglah Buat anak tu Jangan main-main Kalau masalah pendidikan Tapi ya Kita melihat juga Kemampuan kita Orang yang masuk sekolah-sekolah mahal Dalam seranai ni Mak ayah dia orang kerja apa Bisni atau proyek apa Kebanyakan anak sultan Anak-anak raja Betul lah Kalau Mak Pak diplomat Ataupun Gomen staff Gomen yang bayu Orang kaya bro Macam drama TV tu kan Bukan sebarang orang yang boleh belajar Kat sekolah Dalam seranai ni Bapak mahal Betul Saya tak faham jugalah Mahal sangat lah Guys ya Allahuakbar Tak tahulah Dapat dari mana duit tu Duit tu mungkin sehari mereka Dah boleh dapat Satu juta lah Pendapatan sehari tu Boleh hantar anak tu Macam tu Semoga kita lah Dijaga oleh Allah SWT Walaupun anak kita Tak sekolah Di tempat paling mahal Tapi anak kita Dijaga oleh Allah SWT Baik kan Berbakti kepada kita Ya kan Taat beragama Solat lima waktu Sedekah Ya kan Dan juga istilahnya Mengamalkan apa yang diajarkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW Itu lebih menyejukkan hati Kalau menurut saya Kalau menurut teman-teman Macam mana Comment kat bawah Ok Itu dulu videonya Terima kasih dah tengok video ni Sampai selesai Apabila ada salah kata Mereka dibaafkan Saya pembina untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!